Satuan Reserse Kriminal Pores Nagan Raya menangkap dua orang pelaku penimbun BBM jenis solar bersubsidi yang kerap melancarkan aksinya di sejumlah SPBU. Solar ini dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Jerigeni yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar ini langsung diamankan oleh personil Satuan Reserse Kriminal Pores Nagan Raya. BBM solar bersubsidi ini ditangkap petugas setelah mendapat laporan adanya penimbunan BBM bersubsidi yang kerap melancarkan aksinya di sejumlah SPBU. Tak butuh waktu lama polisi langsung bergerak dan berhasil menangkap dua orang pelaku berinisial AF dan AS. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita barang bukti sebanyak 560 liter BBM jenis solar dan dua unit mobil yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Kedua pelaku ini sengaja membeli BBM menggunakan jerigen yang dimuat menggunakan mobil dump truck dengan jumlah banyak untuk ditimbun. Rencananya, para pelaku ini akan menjual kembali BBM bersubsidi ke perusahaan atau industri dengan harga yang lebih tinggi. Mereka kan menjual ke tempat-tempat yang memang saya mesin-mesin yang memang harus minyak bukan minyak subsidi. 590, 2,2,2,2,2,2,2 keseluruhan. Ini tetap kita lakukan karena kenapa? Kita udah warning dari awal-awal. Udah kita spanduk semua, udah kita ingatkan ini, ini udah sampai ke SPBU pun kita kasih tau korang. Kasat Reskrim Pores Nagan Raya AKP Mahfud mengatakan, Pelaku ini ditangkap di dua lokasi terpisah dengan total jerigen berisikan BBM sebanyak 18 jerigen. Rencana akan dijual ke industri dengan harga yang lebih tinggi. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas dan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Nagan Raya, Afsah Ainyus melaporkan.